Intro Hans Kroh, Luciana Ferreiro, dan Anna Bogdanova adalah contoh kecil warga asing yang cinta akan budaya Indonesia, khususnya budaya Bali. Budaya yang tidak mereka dapatkan di negara asal mereka. Yang unik tentang Bali adalah kultur. Karena hanya di satu tempat di dunia ini adalah kultur. Just di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kita harus mempunyai tradition ini dan mencari ke dunia. Untuk mempunyai dunia ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Semua kelihatan sederhana. Anak-anak boleh main di mana-mana. Nenek-nenek, kakek-kakek, semua tenang di sana, lihat orangnya, duduk, tanya bagaimana ini, dan saya banyak belajar dari mereka. Yang paling penting yang saya belajar di Bali adalah taksu, energi, dan spirit dalam kunci. Dan Anda bisa melihat secara satu dari Mariatas Tarudas, atau Anda bisa melihat satu dari kedai turis di Kuta, Anda bisa melihat ini tidak taksu, ini taksu. Itu yang saya belajar di Bali. Dari tujuan mereka ke Indonesia, khususnya Bali, tersirat pesan agar kita tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan dan kesenian yang merupakan warisan leluhur yang tidak ternilai bukan saja untuk generasi Bali ke depan, tetapi juga untuk dunia. Saya suka Bali, kerana Bali menerima saya, untuk siapa saya. Bali menerima semua orang, semua religi, semua kultur. Jadi, saya rasa kita harus tetap menjaga dan tetap menjaga tradisinya untuk masa depan generasi. Karena apabila orang-orang kehilangan kultur, mereka kehilangan diri sendiri. Apabila mereka kehilangan religi, mereka kehilangan diri sendiri. Jadi, kultur dan religi sangat penting untuk lebih banyak menjaga dan menikmati. Di tengah gempuran perubahan yang kian menggila, Bali masih mampu bertahan dan menyisakan taksu magisnya. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Bali dengan kekayaan budaya, seni dan tradisinya bisa bertahan? Saya ingin menurut saya, kamu harus berhati-hati untuk menjaga hidup. Saya tahu, itu adalah jelus untuk membeli duit dan sebuah cari. Tetapi, jika kamu menjaga kecayaan matahari, ke rakyat, dan kadang-kadang rakyat tidak sepunyai seperti itu. Saya tidak mahu menerima kasih banyak nama atau grup, tetapi kamu harus berhati-hati-hati-hati-hati. Kamu harus berhati-hati, karena kamu tidak perlu berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Kamu harus berhati-hati-hati-hati. Don't sell it. At all. Bali, not for sale.